Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Membahas mengenai Sri Mulyani, Saudara Kita tahu bahwa kemarin Sri Mulyani diundang oleh Makamah Konstitusi Untuk memberikan keterangan dari apa yang dia tahu Sebagai seorang pendahara pemerintah Republik Indonesia Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Dia harus memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Makamah Konstitusi Dan sekarang kita ingin sedikit membedah ya Mengenai apa yang ditanyakan oleh Makamah Hakim Konstitusi Dan apa yang akan diberikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sejumlah hal terkait kebijakan pemerintah Saat hadir menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 Awalnya Sri Mulyani menyatakan Pelaksanaan perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Makamah Konstitusi Diperlukan untuk menjaga nalar demokrasi publik Forum di Makamah Konstitusi kami percayai Menjadi salah satu cara merawat nalar publik Dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa Untuk berkontribusi lebih besar dan tidak mampu Atau yang dibilang adalah yang tidak mampu perlu dibantu saudara Ini adalah ungkapan daripada Sri Mulyani pada kemarin pada hari Jumaat Menurut Sri Mulyani Ada pun ruang di Makamah Konstitusi dapat Membuat kaum muda terpanggil Untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya Dan ia berharap ya Dan ia berharap Progres atau progres di pemerintahan semakin membaik Mengundang khusus para generasi muda agar terpanggil Dan menghayati kehidupan publik yang baik Melalui perbaikan tiada henti Dan tidak kenal lelah Itu adalah ungkapan daripada Sri Mulyani Sri Mulyani juga mengutip pepatah kuno Yang menyebutkan bahwa rasa persatuan Terus digaungkan Maka Indonesia menjadi kuat Pepatah kuno mengatakan Vis unita furtior Dengan kekuatan yang bersatu Kita akan menjadi kuat Itu adalah ungkapan Sri Mulyani Setelah itu Sri Mulyani Sri Mulyani kemudian mulai menjelaskan Terkait penyusunan anggaran pendapatan Dan belanja negara Atau APBN 2024 Menurutnya APBN 2024 Tidak terpengaruh oleh siapapun pasangan calon presiden Dan calon wakili presiden Yang maju dalam pemilu capres-cawapres 2024 Penyusunan APBN Dan penetapan Dan penetapan menjadi undang-undang Tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa Yang akan maju menjadi pasangan calon presiden Dan calon wakili presiden Itu kata Sri Mulyani Jadi dia tidak terpengaruh dengan siapapun yang akan maju Sebagai calon presiden Ataupun wakili presiden Karena APBN sudah dibuat oleh Sri Mulyani Dan itu adalah APBN itu dibuat per tahun Dan pada tahun 2024 ini Itu sebenarnya APBN sudah selesai pada tahun 2023 Jadi bendara negara ini menjelaskan Berdasarkan lini masa proses penyusunan APBN Tahun anggaran 2024 Yang telah selesai Dibahas pada 21 September 2023 Dan diundangkan pada 16 Oktober 2023 Sudah selesai saudara Karena ini sudah dibahas pada bulan September Sampai diresahkan pada bulan Oktober saudara Jadi ini sudah dibahas oleh Sri Mulyani Maka apabila disangkut pautkan Dengan proses terhadap pemilu presiden 2024 Yang dilakukan KPU Waktu penetapan undang-undang Anggaran pendapatan negara 2024 Telah selesai Bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan calon presiden dan calon wakili presiden Pada 13 November 2023 Itu sudah beres saudara Kalau waktu itu kita Bawa pemilihan diadakan pada 14 Februari 2024 Pembahasan APBN Itu sudah diselesaikan oleh Sri Mulyani Itu adalah pada bulan November Jadi jauh sebelumnya saudara Jauh sebelumnya Sri Mulyani mengatakan Penyusunan dan pembahasan bersama DPR Kita lihat waktu itu saudara ya Kita lihat waktu itu Sri Mulyani juga membahas Dengan anggota DPR itu Dan yang dibahas itu adalah Mengenai anggaran pendapatan negara Untuk tahun 2023 Bukan 2024 Dan itu dibahas di depan anggota DPR Dan waktu itu luar biasa Sri Mulyani juga mengungkap secara detail Jadi Sri Mulyani itu menyebut Banyak negara-negara di dunia Yang mengalami krisis ekonomi Krisis sosial Ya kan Hingga politik Lantaran mereka tidak mampu Mengelola APBN dengan baik Ya inilah saudara yang terjadi di luar negeri Jadi Sri Mulyani Tidak menyebut negara-negara di dunia Yang mengalami krisis ekonomi sosial Ya kan Karena Sri Mulyani juga sebenarnya tahu saudara Karena ketidakbenaran atau mungkin ketidaktepatan Mereka membahas anggaran pendapatan negara Sehingga negara-negara itu menjadi Saya bilang gagal lah Membahas daripada anggaran belanja dan negara Dan di banyak negara yang kolab Sri Mulyani Sangat bersyukur Karena Indonesia masih mampu Menjaga APBN dengan sehat Oleh sebab Oleh karena itu ya Oleh karena itu Dia menegaskan Pengelolaan APBN yang sehat Harus terus dijaga Harus terus dijaga Alhamdulillah Indonesia mampu Menjaga instrumen APBN Tetap Secara kredibel Dan sehat Ini adalah prestasi Yang harus terus dijaga Itu kata Sri Mulyani saudara Dan memang saudara Kalau kita lihat Apa namanya APBN Sebuah negara Dan kita tahu Untuk tahun 2024 ini Sri Mulyani sepertinya Sudah menyiapkan Apa yang perlu digarap oleh Sri Mulyani Karena Kita tahu bahwa Sebentar lagi Presiden akan Lengser Karena pada bulan Oktober 2024 Jokowi akan turun saudara Jokowi akan turun Dan digantikan dengan Ada calon Presiden berikutnya Yang kalau kemarin kita tahu Yang sudah disahkan oleh KPU Adalah Prabowo dengan Gibran Nah Apakah nanti Prabowo Gibran Mampu untuk Menjaga atau Menjaga postur Daripada APBN ini sendiri Kita tidak tahu Serahkan aja saudara Kepada Pemerintahan yang berikutnya Dan Sri Mulyani Saya rasa juga Akan mengakhiri jabatannya Pada tahun ini Saya melihat seperti begitu ya Jadi Sri Mulyani Ini hanya sepertinya Ingin memberikan tempat Kepada Prabowo dengan Gibran Untuk mengatur APBN sendiri Karena Sri Mulyani Hanya bisa mengantar Pemerintahan daripada Jokowi Dodo Itu hanya sampai Bulan Oktober 2024 Ya kita Semoga saja Saudara Pemerintahan yang baru Prabowo Gibran Itu bisa menjaga APBN Supaya tetap stabil Lima tahun ke depan Ya kan itu harapan Daripada kita Terima kasih Buat Saudara-saudara Saya yang Setia Dengan Apa namanya Yang saya ungkap ini Sebelumnya Terima kasih atas waktunya Dan mohon Saudara ini Tolong di subscribe Di like Dan dikasih komen Ya kan Harapan kita Supaya kita bisa selalu maju Apa yang saya ungkap ini Supaya menjadinya Pertimbangan Buat saudara-saudara Dan buat kita semua Bertemu lagi Berikutnya Terima kasih God bless you All Terima kasih